Intro Pemerintah Provinsi NTB akan mempercepat progres vaksinasi di kawasan Sirkuit Internasional Madalika untuk menjamin pelaksanaan kejuaraan balap dunia yang aman, nyaman, dan kondusif. Selama 2 bulan ke depan, tim vaksinator gabungan dari RSUD Provinsi serta TNI dan Polri akan melakukan vaksinasi masal mengejar target 50% kekebalan kelompok di kawasan wisata super prioritas. Untuk 2 bulan ke depan, pemerintah Provinsi NTB akan mengorientasikan pelaksanaan vaksinasi di kawasan Sirkuit Internasional Madalika yang dipersiapkan untuk pelaksanaan kejuaraan Superbike dan MotoGP. Sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok di kawasan wisata super prioritas nasional tersebut ditargetkan di atas 50% menyesuaikan dengan jumlah kunjungan pada saat kegiatan berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Yusron Hadi, di Matara menyampaikan progres vaksinasi di kawasan Madalika saat ini mencapai sekitar 16%. Yusron menambahkan di penghujung bulan Agustus hingga 2 bulan ke depan. Vaksinator gabungan dari RSUD NTB, TNI, dan Polri akan melakukan vaksinasi masal di kawasan wisata super prioritas Madalika. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan.